Selamat datang di channel ini CWD Wafers. Mahon subhard channel nir eigar tirus berkimbang dengren susri iiiiibbe layeek denshi iiiari. Serlemet minyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panji di channel ini CWD Wafers. Yang mana seperti biasanya disini saya akan memberikan lagi tutorial untuk kalian semuanya. Nah kali ini saya akan memberikan lagi cara untuk merebuild Argus P1 ya. Nah untuk merebuild Argus P1 ini kenapa saya rebuild karena menurut saya ini rasanya kurang joss ya. Kebetulan ini saya pakai yang 1,2 ohm. Nah ini menurut saya terlalu kecil gitu jadi rasanya kurang gitu ya. Nah maka dari itu disini saya akan memvariasinya merubahnya menggunakan coil yang ada ya seperti itu. Nah mungkin saya akan ganti pakai 1 atau 0,8 ya tapi kita lihat saja dulu nanti ya. Nah untuk cara bongkarnya. Seperti biasanya saya membutuhkan alat bantu yaitu alat-alat sakti saya. Oh Beng Min pengobet bool ya udah karahaan. Lalu tidak lupa ada pinset bengkok yang runcing seperti batang kalian ya. Kita lupa juga kita siapkan pang untuk berjaga-daga dan yang pastinya kita butuh pang potong juga ya. Seperti itu. Tanpa banyak bacil lagi ya mari kita bongkar saja caranya menggunakan obeng Min. Kita langsung saja kobet dari sebelah sini ya. Kobet dari sebelah sininya. Lalu kobet dari sebelah sininya juga. Nah lalu dia akan mojrol seperti ini ya. Kalau sudah mojrol tinggal ditarik saja. Nah dan ini dia ya coilnya. Kita buka. Nah kita pakai pinset bengkok yang runcing ke batang kalian ya. Nah ini kita kobet. Oh langsung lepas ya. Nah ini harus dilepaskan ya. Karet dan juga pinnya ya. Kita lepaskan. Lalu kita tinggal tarik saja ke atas thread seperti ini. Nah ini sebetulnya belum kebakar ya. Tapi karena saya merasa tidak enak. Karena ada rembesan-rembesan liquid di lidah saya. Tidak enak. Nah jadi seperti yang kalian lihat. Ini kapasnya masih bagus ya. Dan coilnya juga belum putus. Ya. Nah tapi karena saya udah oblak-oblak jadi putus ya ya. Nah jadi kita akan ganti ya. Ini untuk originalnya kita lihat berapa layer. Satu, dua, tiga, empat. Ini pakai lima layer ya. Dan walaupun sudah pakai lima layer. Ini dia masih menurut saya nggak enak gitu ya. Bukan maksudnya nggak enak. Jadi enak tuh enak. Tapi cuma dia berk-bek-berk-bek di tengah gitu ya. Jadi tidak bersih gitu si wap yang dihasilkan ya tuh. Maka dari itu saya akan mengeluarkan lagi pusaka saya yaitu RBK yang... Ini kapasnya. Dan ini kawatnya ya. Kita pakai... Kawat 0,8 saja. Ya. Saya penasaran soalnya. Kita buka. Ambil koilnya satu. Ya. Ini koil meshnya. Ya. Nah fokus. Sudah. Kita masukkan lagi. Karena takutnya ini kawatnya nanti hilang ya. Kalau hilang nanti saya pusing. Lalu kita siapkan saja kapas RBK-nya ya. Kita butuh satu lembar saja guys. Oh iya saya lihat ininya agak melenceng ke kiri dikit ya. Karena itu saya putuskan untuk membukanya. Nah jadi untuk membuka koilnya ya. Eh bukan untuk membuka koilnya. Untuk mencongkel bawahnya ini. Kita buka dari sini ya. Lalu kita masukkan ke lubang ini. Nah. Lalu kita dedekkan saja. Jika sudah terbuka seperti ini. Dia akan gampang ya. Untuk dibuka. Nah. Tapi hati-hati ya. Ini karetnya juga. Rada-rada pageh ya. Jadi dia tidak mau turun. Harus dicongkel ya. Tidak boleh langsung dirabut plastiknya. Jadi dia seperti ini ya. Terus. Kita. Cabut ininya. Kita kaitan saja. Nah. Ya sudah dapat ya. Nah untuk membukanya. Jadi kalian tinggal. Ini aja ya. Mengambil menggunakan tangnya. Ya. Seperti itu. Tidak lupa kita paskan lagi ya. Takutnya nanti dia. Susah masuk juga. Karena dijepit oleh tang. Nah ini kita kutuk dulu saja. Kita buka lagi. Sudah gue lihat lagi ya. Nah jadi. Kita akan merevealnya lagi ya. Sekarang kita. Siapkan kapasnya. Kita. Jadikan 4 saja ya. Karena mengingat ini diameternya. Itu. Resistennya kita pakai yang 0,8 ya. Kita sisakan. Lalu kita. Lalu kita. Setelah kita lipat jadi 4. Kita sisakan 1 layer di luar. Lalu kita. Lalu kita. Seperti biasa. Masukkan ke. Ini nya ya. Tahan. Lalu kita masukkan ke. Basenya ya. Masukkan ke. Basenya. Seperti biasa. Seperti biasa. Kita tekan ke bawah. Sampai dia mentok ya. Sampai dia mentok di bawah. Sudah mentok. Kita goyang-goyang dulu. Agar. Dia nyepas ya. Untuk ininya dia. Sama-sama aja ya. Jadi nanti kita masukkan. Setelah. Si coilnya sudah. Dimasukkan dengan ininya ya. Sudah disatukan kembali. Gitu. Kita potong dikit. Sudah dipotong. Sudah lupa. Kita. Jepit dulu. Si. Coilnya ya. Kita potong. Nah. Sudah dipotong. Kita lipatkan. Ke pinggir. Seperti biasa. Sudah dilipat ke pinggir. Kita masukkan ininya ya. Karetnya. Sudah dipotong ya. Kita masukkan karetnya. Kita. Sudah dipotong. Sudah. Sudah. Sudah masuk. Sudah. Kita lipatkan. Sudah. jangan lupa kita create dulu ya sudah dipotong lalu kita masukkan pin tengahnya ya set nah sudah jika sudah begini kalian tinggal gulungkan saja setelah digulung kita masukkan lalu diluruskan ya seperti biasa lubangnya harus di tengah lalu kita gunakan ini ya gunakan tang bagaimana penahannya lalu kita getrak dan dia akan masuk kembali ya pastikan semuanya rapi ya agar nantinya tidak ada kebocoran ya pastikan ininya semuanya masuk ke atas tidak boleh ada yang tidak masuk nah ini belum rata ya dia masih keluar gitu ya Nah kita jebret lagi saja ya kita lihat sudah lurus ya semuanya oke dan ini sudah di tengah-tengah dan presisi ya lalu kita masukkan kemudian lagi ininya udah lupa nah kita korobet dulu agar si kawatnya tetap eh ini ya tetap ngebuka gitu itu nantinya ya tidak ada gosong-gosong gitu ya pas awal-awal sudah ya Nah jadi kalau review yang kemarin tutorial dari saya itu selesai terus tanpa bongkar si bujurnya ini ya tapi buat yang sekarang ini kita bongkar saja ya seperti ini biar kalian juga ngerti dan paham ya nah ini kita bersihkan dulu tidak lupa si karetnya juga dibersihkan agar nanti pas sudah dipasangkan itu tidak ada kebocoran ya seperti itu kalau sudah kita lap dan dirasa sudah bersih kita langsung masukkan saja lagi ya ke dalam nah untuk yang coak-coak ini ya yang ada coak-coaknya ini ini bagiannya harus yang bagian yang ada karetnya ya seperti ini kita masukkan saja sampai dia bunyi klak gitu ya lalu nah untuk bagian yang ada airflownya ini ya kita simpan di pinggir bukan di tengah ya ya kita simpan di pinggir ya yang ini yang ada airflownya ini di pinggir jadi bagian tengahnya itu yang ini ya oke mari kita masukkan dari sininya harus sudah lurus ya pastikan dari sininya harus sudah lurus karena nanti kita langsung menekannya ke tengah ya nah langsung tekan saja dan sudah selesai ya ini sudah ter-rebuild dengan sempurna tapi untuk memastikan lagi kita colok lagi biar tidak ada perubahan dari kawat tengahnya ya sudah beres kita isikan saja ya saya sedang pakai elo ya ini enak kalian harus coba buat yang belum coba ini elo enak ya buat yang suka dingin mantep sekali nah untuk mengisinya masukkan ke dalam lalu kita isikan saja ya dan ingat untuk mengisi cat read itu tidak usah penuh-penuh ya cukup setengahnya saja kalau patokan saya sih di garis yang ini aja ya yang ada cowok kembisnya itu nah itu disitu jadi harus di isinya segitu aja nggak usah penuh-penuh gitu karena kalau dipenuhin nggak enak nanti ada leaking-leakingnya gitu ya nah sudah sudah beres kita tunggu sampai si liquidnya ini meresap ya nah sebelum di tes sudah meresap apa belumnya apakah terdeteksi kita coba nah terdeteksi ya ini banyak yang bilang juga bang kemarin aku lagi pas nge-rebuild itu gagal atau apa gitu ya nah makanya buat kalian yang pengen bisa itu kalian harus tonton jangan di skip-skip ya seperti yang saya bilang karena ini saya juga bikinnya nggak di skip-skip gitu ya biarin apa adanya aja gitu biar kalian juga bisa gitu ya karena prosesnya itu emang nggak sebentar gitu buat hasil yang enak itu nggak sebentar gitu loh ya saya kira ini sudah meresap ya kita coba saja bismillahirrahmanirrahim oh oh dan ini berhasil ya di 0,8 dia lebih clear gitu sih wapnya tuh ya mamamia lezatos ya pakai 0,8 juga buat di 1,2 itu sudah enak ya nah ini saya pakai koil yang 1,2 ohm saya rebuild pakai 0,8 ya tanpa edit tanpa apapun ya kalian lihat sendiri nih rbk nya 0,8 rbk nya 0,8 punya ursa ya jadi jangan nanya-nanya lagi bang itu pakai rbk apa nih pakai ursa ya alat-alatnya nih saya kasih tahu obeng monyong pinset bengkok pengobet bool kalian ya lalu tang potong dan juga ini ya ya terlupa juga obeng min ya ini alatnya dan ini hasilnya ya sekali lagi ini enak lezat dan bergizi ya oke mungkin segitu aja video dari saya semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian semuanya ya seperti biasanya saya pamit undur diri dulu karena rebuild nya juga sudah beres dan ini pabalatak harus dibereskan saya bereskan dulu dan kebetulan saya juga ini mau main ke teman saya ya ada yang pengen digantiin koilnya jadi saya sambil main aja sambil jalan-jalan gabut ya oke gitu aja makasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di video yang selanjutnya ya 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 ya